Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum ujian dimulai, saya minta ketegasan Prof. Pedus Satu, apakah disertasi ini murni karya Anda sendiri ataukah karya orang lain? Iya, disertasi ini murni karya saya sendiri, Pak Apakah disertasi ini ada unsur plagiarisme atau disertasi? Tidak ada, disertasi ini tidak ada unsur plagiarisme Satu lagi, apakah Anda bersedia mengembalikan ijazah dan dicabut gelarannya? Apabila kemudian hari disertasi Anda bersuka, ada yang berlain? Iya, saya bersedia untuk dicabut gelarannya ketemutnya Bila kemudian hari terbukti bahwa ada unsur plagiarisme dalam disertasi ini Saya ingatkan bahwa apabila ternyata kemudian hari ditemukan unsur plagiarisme dalam disertasi ini Maka dapat berakibat pada kembatanan nilai dan kecabutan gelarannya Provinus berhasil dan ujian promosi dokter ini adalah Nama Muhammad Babu Kulung, Kementerian Pekalaman 15 Juli 1974 Pekerjaan antusia pada sekolah tinggi bersama silam segera jangka 1 Selain itu, satu, Sarjana Sarihan Pada Institut Studi Islam Berjalan Bantor Lulus tahun 2001 Lalu, Pak Mr. Turi hadis pada UMN 90 Jati, Bandung Lulus tahun 2010 Tiga, program keempat selamat kasar jangka yang berumian cari kita tetap dekatan Dengan nomor hidup 123-00105-0104 Promovirus akan pertahankan disertasi berjudul Al-Muhafiyah, Haris-Haris Politis, Keputamaan Sahabat Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sedang ujian promosi dokter saya buka Saya mau ucapkan terima kasih Atas kehadiran para promotor tim penguji dan para pandiri dalam sedang ujian promosi dokter ini Para promotor dalam sedang ujian ini adalah sebagai berikut Satu, Prof. Dr. Syed Akhil Besar Al-Nawar Eta Guru Besar dalam bidang filosofik pada Fokotas Presidenur BIN Dan filsafat UMN 90 Jatuh Mati-Lab Horta Prof. Dr. M. Baplauwa, MA Guru Besar dalam bidang antropologi agama pada Fokotas Kemin Sosial Dan Neuropolitik UMN 90 Jatuh Mati-Lab Horta Tim pengucinannya adalah Prof. Dr. R. Binnah Yusuf, MA Guru Besar dalam bidang pengikiran esat pada Fokotas Kemin Dakwah dan Komunikasi UMN 90 Jatuh Mati-Lab Horta Dua, Prof. Dr. Danit PHA, Guru Besar dalam Undang-Utru Salah Sosial, Budaya, pada Pokoknya Sementara KompetindiOhnen, Prof. Dr. Direktur Sekolah Pasca Sarjana Budi Asyad Gita Tengah Dekata. Sekretaris Ketujian Promosi, Prof. Dr. Bidin Syabudin, Yangat, Wakil Direktur Kursar Sejarah dan Kemudayaan Islam, Keputas Kadat dan Rumah Yurah, Bu Asyad Gita Tengah Dekata, Ketua Jurusan Program Doktor Pemeksi Islam Sekolah Pasca Sarjana Budi Asyad Gita Tengah Dekata. Selanjutnya, promo video silakan menyampaikan ke teman-teman pokok dalam penelitian serta sirta yang membaca teks sekitar link. Sebelumnya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Mas Kili sebagai Ketua Sidang, juga Dewan Guru Besar sebagai penguji. Desertasi ini berjudul Al-Muha Wiyad, Hadis-Hadis politis, terutama sahabat. Kesimpulan besar desertasi ini adalah aliansi politik menentukan kriteria penilaian sebuah hadis. Hadis yang mendukung penguasa cenderung diterima, perawinya diakresiasi. Hadis yang mendukung oposisi cenderung ditolak, perawinya di alianiasi atau di persekusi. Kesimpulan ini sejalan dengan berbagai pendapat agama menit yang menolak ataupun mempermasalahkan doktrin keadilan sahabat karena tidak lempang dihadapan analisis sejarah. Bahwa doktrin keadilan sahabat itu dianggap lebih pas disebut sebagai dukma daripada kaedah ataupun teori ilmiah. Pendapat ini dianuk oleh mayoritas sarjana barat, karena itu di desertasi ini saya sebut sebagai sarjana barat arus mainstream dan sebagian dari sebarat sarjana islam, sebagian kecil, karena itu saya sebut sebagai sarjana islam non-mainstream. Karena itu kata kunci untuk memahami desertasi ini adalah mainstream dengan non-mainstream. Di antara sarjana barat yang di antara sarjana islam non-mainstream itu adalah Fuad Jabali. Di antara sarjana islam non-mainstream adalah Fuad Jabali. Dan Fuad Jabali mengatakan bahwa doktrin keadilan sahabat tidak lempang dihadapan analisis sejarah karena ada kontradiksi antara doktrin ini dengan realitas yang terjadi. Dan akan tetapi diskusi tentang keadilan sahabat tidak pernah tuntas karena tidak ada yang berani menentukan sikap dan dibiarkan mengambang. Nah, desertasi ini adalah hadir untuk menentukan sikap. Apa yang oleh Pak Pak Jabali tidak ada yang berani menentukan sikap. Karena itu sahabat juga harus dihadapkan pada kriteria adalah turrawi yang telah ditetapkan oleh para ahli hadis. Nah, ketika sahabat ditetapkan oleh kriteria itu ditetapkan pada adalah turrawi maka yang terjadi adalah akan banyak kriteria atau akan banyak sahabat yang akan menjadi kudur sebagai sumber hadis. Selain Fuad Jabali adalah ada Kamaruddin Amin. Kamaruddin Amin menyebutkan bahwa pembahasan ahli hadis tidak pernah tuntas dalam upaya mendamaikan teori keadilan sahabat dengan perilaku sebagian mereka yang menyimpang. Dan yang terjadi adalah circular resening atau perdebatan circular yang tidak berujung pangkal. Dan menurut Kamaruddin Amin tidak ada ayat-ayat suci ataupun hadis nabi yang secara pasti mendukung klien doktrin gadian sahabat. Semuanya ditafsirkan secara subyektif. Selain itu juga Kamaruddin Amin menentukan bahwa kaedah keasahian hadis ternyata tidak diperlakukan secara konsisten. Karena kalau konsisten akan banyak hadis yang dinyatakan sebelumnya dinyatakan sahih akan menjadi tidak sahih. Dan begitu juga sebaliknya. Dan Al-Mu'awiyat dalam disertasi ini adalah bukti daripada ketidak konsistenan teori adalah turawi yang diperhatikan oleh sarjana-sarjana hadis pada masa nanti. Selain itu adalah Muhammad Zain. Yang Muhammad Zain ini seolah memperkuat dua seniorinya di atas menyembuhkan bahwa dengan dukungan data yang akurat Muhammad Zain mengatakan bahwa kaedah yang sahabat adalah mitos yang sangat disaklalkan. Karena itu dukungannya adalah bahwa ia lebih sering dibanggakan daripada dibuktikan. Itu Muhammad Zain. Nah dari Indonesia kita coba terbang ke Amerika ada Maya Yazidi. Maya Yazidi adalah menyeliti hadis-hadis tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam kesimpulan Maya Yazidi adalah bahwa hadis itu dibuat oleh kelompok sunni dalam upaya menghadapi pertarungan ideologi antara dengan Syiah. Selain Maya Yazidi ada Asma Afsarudin juga dari Amerika, dari Illinois University. Ada Asma Rudin mencoba untuk meneliti hadis-hadis tentang keutaman sahabat. Kesimpulannya adalah bahwa riwayat tentang keutaman sahabat selain Ali dibuat setelah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Riwayat jenis ini muncul untuk mendukung klaim penguasa tentang pemegang otoritas sepeninggal Nabi. Dari Amerika kita coba terbang ke Arab, ada Muhammad Abu Roya, Muhammad Abu Roya, juga ada Ahmad Amin. Ahmad Amin juga, bahkan Ahmad Amin mengatakan bahwa hadis adalah bukti adanya pemalsuan hadis yang dilakukan oleh sahabat. Karena itu kemudian Nabi mewanti-wanti mengatakan hadis-hadis itu. Nah hadis-hadis yang kemudian dibikin oleh sahabat itu kemudian dijadikan sebagai tradisi menjadi sunnah. Karena itu ada sunnah sahabat dengan sunnah Nabi. Karena itu kita beranjak kepada penelitiannya Dr. Jalaljen Rahmat yang dia membedakan mana sunnah sahabat dengan mana sunnah sunnah Nabi. Nah selain dari Indonesia, ini apa ini yang sepakat dengan desertasi ini. Kemudian tentu saja ada yang menolak desertasi ini. Yang menolak desertasi ini adalah mainstream sarjana Islam atau sarjana Islam mainstream. Ada Israhan, ada Mustafa Sibai, ada Ajad Al-Khatib yang mengatakan bahwa sahabat memalsukan hadis adalah ahistohis. Tidak mungkin sahabat melakukan hadis. Karena sahabat dididik oleh Nabi, mereka langsung belajar dengan Nabi. Ketakuan mereka tingkat tinggi, tidak memustahilkan mereka untuk bahkan untuk berpikir dosa mengataskan Nabi saja. Segar berpikir saja tidak mungkin. Apalagi kemudian membuatkan hadis-hadis ades il-faso. Ini pendapat mayoritas sarjana Islam, ulama-ulama Islam. Dan ada Ajad Al-Khatib, ada Azami, ada Mun'im, Soleh Al-Arabi, ada Ayat Atiyah Dulauhliya, ada Zuri Agunawas. Dan mayoritas desertasi di UIN Ciputat ini adalah kontra terhadap desertasi saya, kecuali mungkin yang barusan dipromosikan. Kemudian metodologi yang saya pakai adalah gabungan antara metodologi tahri dengan metode sosio-historis. Metodologi tahri di sini adalah metode rizal, ilmu rizal, tapi pada dasarnya saya tidak memakai ilmu rizal sebagai satu-satunya alat untuk menentukan kriteria hadis, karena ilmu rizal sangat subjektif. Dan karena itu saya tidak pakai. Yang saya pakai adalah metode sosio-historis. Kenapa saya pakai modiososio-historis? Karena hadis-hadis itu tidak muncul begitu saja, tapi pasti ada latar belakangnya. Karena itulah historis yang berlaku di belakang, apa sebenarnya yang terjadi munculnya hadis-hadis itu? Itulah yang saya pakai dengan metode rizal. Nah kemudian hasil penelitian ini adalah bahwa larangan penulisan hadis tidak datang dari Nabi. Yang melarang adalah para penguasa sepentingan Nabi. Nabi Al-Umi itu artinya Nabi yang tidak membaca kitab suci, bukan Nabi yang tidak bisa membaca, atau Nabi yang buta huruf. Kemudian riwayat Kota Mansahabat dipromosikan untuk menggantikan otoritas Ahlul Bayat yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Ini hasil dari penelitian saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih itu menghasilkan. Terima kasih. Terima kasih itu menghasilkan. Terima kasih itu berlipasnya. sangat tidak teliti tapi sangat tidak teliti itu saya buktikan pada ketika anda merumuskan masalah Anda bisa menjelaskan rumusan masalah yang anda tulis disertasi ini Hai ya saya rumusan masalah yang saya tulis dalam desa rasinya adalah bahwa eh ya Hai saya sedang hipotesa saya tetap desertasi ini adalah bahwa hadis-hadis tentang keutamaan sahabat keutamaan sahabat dibuat dengan latar belakang konflik politik karena motif politik itu rumusan dan hipotesa-hipotesa saya rumusan masalah rumusan saya menghubungkan masalah saya adalah bahwa Hai gini bagaimana modus pemalsuan hadis itu itu perusahaan masalah saya bagaimana konstelasi sosial politik yang latar belakang akhirnya hadis-hadis itu itu merasa disitu jadi baris ya bagaimana konstelasi politik eh ya kesekuan dan kedai fanrawi ditentukan oleh kesetiaan pada penguasa dalam hipotesa penulis al-mawiyat adalah hadis-hadis palsu tentang keutamaan sahabat ya Oke pembahasan pemalsuan hadis menisayakan kita untuk melihat kembali definisi beberapa teori ilmu hadis klasik ya Hai jatuh-jatuh ya kuesenisannya kan disini Prof disini ke atasnya itu dalam hipotesa bagaimana konstelasi sosial politik yang melatar belakang belakangnya hadis-hadis tersebut di 1 2 3 4 berarti dari angka nomor angka rum satu itu halaman 11 halaman 11 di atas angka 1 di baris 12345 ya lumusan pertama adalah bagaimana modus pemalsuan itu terjadi bagaimana konstelasi sosial politik yang melatar belangi lahirnya hadis-hadis tersebut ya pembahasannya ada di bab dua Bapak bagaimana modus Oke musuh masalah bagaimana modus pemalsuan itu terjadi alaman 11 di rumusan masalah Oke alaman 11 di rumusan masalah dari latar belakang di atas sampai 12 12345 berarti baris ke-10 ya baris bagaimana modus pemalsuan itu terjadi bagaimana konstelasi satu ya bagaimana konstelasi sosial politik yang melatar belakang yang lahirnya hadis-hadis tersebut Hai itu dua-dua ya itu dari situ ya itu satu satu dua ini kan terkait oke tinggal saya tambahkan nanti satu lagi oke saya tambahkan satu lagi ya berarti kan satu lagi berarti terkait Al-Mu'awiyat lalu ini kan ini kan ini ada terkait dengan itu Pak terkait dengan hadis dengan dengan rumusan masalah yang pertama bagaimana modus pemalsuan itu terjadi nah terkait Al-Mu'awiyat itu perlu diketahui bagaimana proses penulisan dan penyebaran hadis secara umum enggak itu jawaban dari rumusan masalah tadi nah ya di analisa kan ada disitu karena karena ada di 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 apa di analisa itu ya oke di tinggal di hapus aja oke ya kalau ini di hapus nanti akan akan merubah merubah konstelasi okay oke 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 kalau asapin Nabi Utu gimana maksudnya nah doktrin kulu asapin Nabi Udu itu yang kemudian saya saya kritik doktrin itu apa itu bisa terjawab dari mana konsilasi di konsilasi politik lahirnya yang terbelakang lahirnya hadis-hadis itu jadi itu terjawab dengan dengan lumusan masalah bagaimana konsilasi politik waktu itu itu karena-karena karena saya melihat bahwa doktrin adalah sahabat ini tidak bisa lepas daripada sebuah politik itu itu terjawabnya dari sini bagi saya ini sudah jelas dalam proses dalam proses mana yang oke oke ini oke ya oke saya ini memang ininya ada poinnya ada tiga ya poinnya ada tiga kemudian di rumusan masalah sini saya ada dua oke ya nah karena apa karena yang dua ini yang di tiga poin tiga ini yang duanya terkait ya terkait dengan pertanyaan tadi yang di modus masalah ya pertanyaan di atas anak pertanyaannya ada lima ya pertanyaan di atas ya ya oke 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 nah ini babnya banyak ini hanya kan pertanyaan satu makanya gini satu apa satu rumusan masalah yang itu kemudian terkait dengan masalah-masalah yang lainnya itu kan saya di channel disitu ya 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 oke 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 ya 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 ada enggak ada 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 ini kan dari judul dari segala macamnya kan ya nah disini di di gratis 1,2,3 di paragraf ketiga dari elit kuras yang berkuasa sebenarnya nabi melarang penulisan hadis hadis-hadis yang sudah terlanjut ditulis dilarang beredar bahkan dibakar hadis-hadis tersebut terkait keutamaan Ali sebagai wasiun nabi kelompok kuraish enggan menerima keputusan nabi dengan dupan tuan Yahudi disusun strategi untuk menjauhkan Ali dari posisi wasi otoritas Ali dieliminasi otoritas sahabat dijadikan tradisi hadis-nabi dilarang ditulis hadis-sahabat terus diliris hadis-sahabat Ali dilarang beredar hadis-sahabat selalu diumbar para pendukung Ali dialiniasi para pendukung sahabat diapresiasi sahabat nabi tentang Ali dieliminasi sahabat nabi tentang sahabat dibumbui menjadi almawiyat yang wajib diakim disitu analisanya kan sudah di ini ya disini ada sekedar narasi dari apa yang sudah dibahas pada bab-bab selanjut sebelumnya kan berdasarkan pada bab-bab selanjutnya oh gitu dan obini itu kan berdasarkan pada penelitian yang pada bab-bab sebelumnya oke 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 yang ini ada kesimpulan ini ini kesimpulan ini ya analisa kan sudah pada bab-bab sebelumnya oke 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 saya tunjukkan pada bab dari mulai pada dari mulai pada hadis nabi itu sudah sudah saya buktikan bahwa nabi tidak melarang penulisan hadis yang melarang penulisan hadis salah sahabat itu bab 2 ya kemudian bahwa geososial politik ya geososial politik bab 3 nah kalau hadis nabi hadis nabi bab 3 itu terkait dengan bahwa nabi tidak melarang penulisan hadis lalu kemudian bab 5 tentang riwayat-riwayat tentang handuk berikutnya 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 saya membelajar risetasi ini sangat kental dari awal sampai akhir saya berpendirian bahwa risetasi itu karya ilmiah yang dia harus objektif yang bisa diterima kalau dibaca oleh semua orang kebenarannya itu kebenaran universal tidak boleh kebenaran itu hanya diakui oleh sekelopok orang itu prinsip karya ilmiah nah disertasi anda saya enggak tahu ya apakah bagaimana ini bisa terjadi ya tetapi saya ingin mengusulkan saja ya supaya ini bisa diterima oleh hal layak di mana anda nyimpannya saya enggak tahu misalnya di dalam di judul itu perspektif siah misalnya atau perspektif kritik atau critical gitu ya nah itu terserah tapi ada solusi ketika orang membaca dari awal sampai akhir dengan memasukkan perspektif itu orang udah ketika buka buku halaman pertama aja sudah siap ini bahwa ini perspektifnya ini perspektif siah misalnya gimana oke terima kasih Prof dan memang itu kesan yang resiko yang sudah saya apa saya prediksi itu akan 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 dikomentari tapi perlu di metodologi kan saya sudah jelaskan disini oke di metodologi sudah saya jelaskan disini bahwa saya menulis desertasi ini adalah yang berbeda dengan arus metri yang berbeda dengan arus arus metri dan saya bisa menulis desertasi yang serpakat dengan mainstream tapi kalau itu saya tulis maka itu akan menjadi ya kayak kita saya 15 tahun yang lalu gitu gitu kan dan saya kata Pak Prof Wito desertasi itu Pak yang agak sedikit berbeda dengan yang lain itu itu kata-kata Prof Wito yang saya pakai dan itu kan saya sebutkan di metodologi karena itu apa karena itu saya apa yang lainnya adalah metode sosial historis sosial historis sosial historis ini yang saya pakai adalah lawan daripada sejarah politik sejarah politik ada sejarah mainstream ataupun sejarah penguasa ya kan sejarah penguasa karena itu saya memakai sejarah non mainstream sejarah non mainstream maka sumber non mainstream ketika kita bicara sejarah Islam apa yaitu referensi muqtazilah dengan referensi syiah saya sebutkan disini sumber utamanya adalah sahih bin sirotin Nabi Allah dengan syarah Ibn Hadid Al Muqtazili nah di kemudian di awal juga saya sebutkan bahwa saya ingin menunjukkan wajah lain daripada sejarah Islam jadi kalau kesannya memang sangat pedologis itu memang kesan itu memang saya terima tetapi bahwa pembahasan saya kalau pro peliti itu juga mau mengangkat pendapat-pendapat non mainstream Al-Albani saya angkat disini Ibn Al-Arabi Al-Qawasim Al-Qawasim saya angkat disini artinya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berimbang tetapi karena ini kewajiban metodologi nah ketika kemudian saya hasilnya kok tidak seperti itu nanti saya disalahkan metodologi karena sejak awal saya harus disertasi ini adalah merawan arus menstri sejak awal seperti itu jadi sudah jelas ya kalau kalau dikulis ini berapa? kalau dikulis di judulnya misalnya setelah ini sinar boleh? oh boleh saja? yang penting kita memakai itu sudah tahu iya karena itu saya mau minta beliau untuk menguji saya karena beliau diseratnya tentang Syiah tentang tadi yang pernah sebut hijabi ya tentang apa itu baik itu saya juga sangat penting ya ini masih pakaiannya sama ya 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 sebetulnya tidak berharap Anda menulis dengan misalnya Islam kultural, Islam politik dokomi itu Islam kultural merah putih itu politik saya kira itu sangat sederhana dan tidak relevan karena semua itu mendatang politik bukan sama sekali Islam kultural saya kira itu keliru lah ya menganggap koalisi Indonesia hebat itu sama kultural tidak ada itu sekitar tidak, atau dibuang ada di sini ya ada, ada, oke saya ini bro, argumentasi saya mungkin sebelumnya dengar begini bro, oke oke, saya ini terkait dengan hadis oke ya, terkait dengan hadis tapi saya punya kesan begini kenapa kita ini di Indonesia tidak mencoba untuk menampilkan sebuah hadian Islam dengan nuansa-nuansa ke Indonesiaan nuansa-nuansa ke Indonesiaan ini yang lagi mood kemarin ketika saya menulis ini kan nuansa koalisi-koalisi ini dan koalisi Indonesia hebat koalisi merah putih itu kan saya anggap sebenarnya ini adalah apa apa persaingan antara Islam kultural dengan Islam Islam politik antara orang-orangnya gustur dengan orang-orangnya yang dulu menjatuhkan gustur sebenarnya ini adalah apa kelanjutan daripada pemilu 55 itu bagi saya seperti itu Saekra itu terlalu jauh oke terlalu jauh saya kira itu bukan hanya tidak tepat tapi bisa menyesatkan bisa menyesatkan betul kalau misalnya Jokowi dan itu di atas kesempatan juga tidak saya tidak mengenai Jokowi-nya tapi pendukungnya pendukung Jokowi-nya briguk untuk pakai Kembali panggung di atas kesempatan pada lokasi kelebihan 있ah dari ber追